Kembali di Lansetok, kita sudah sampai di segmen terakhir Pak Alu untuk masyarakat perkotaan yang kebetulan ketika terjadi kebakaran lahan lah ya, tidak langsung mengalami dampak misalnya adalah kabut asap dan lain sebagainya. Tapi kaitannya dengan masyarakat perkotaan sehingga kita masyarakat kota harus concern juga, harus peduli juga terkait dengan restorasi lahan gambut ini. Seperti apa kaitannya? Ya pertama, bagi saya banyak misalnya pengusahaan ekosistem gambut, perusahaan-perusahaan itu lokasinya di tujuh provinsi itu tadi. Tapi kantor pusatnya di Jakarta misalnya. Artinya sebetulnya dia ikut bertanggung jawab. Kemudian masyarakat yang tinggal di perkotaan, mungkin saja dia punya saudaranya di sana, mungkin saja dia punya sanak pemilih dan sebagainya. Dan bagi yang belum pernah merasakan bagaimana hidup di tengah kabut asap 3-4 bulan, mungkin dia tidak care tentang itu. Tapi bagi yang pernah merasakannya, mungkin dia berpikir 10 kali kondisi itu akan terjadi atau terulang. Karena bagaimanapun kabut asap itu sebetulnya yang kita isap adalah racun. Kita isap adalah partikel organic matter yang bisa mengganggu pernapasan dan sebagainya. Karena itu bagi saya kontribusi pihak-pihak yang tinggal di perkotaan terhadap pemulihan ekosistem kabut ini juga perlu dinaikkan. Jadi kesadarannya dan partisipasinya perlu kita upayakan ikut bertanggung jawab. Karena ini adalah tidak hanya melihat menjadi tanggung jawab tujuh provinsi itu saja, tapi tanggung jawab kita sebagai bangsa. Karena kita tahu, negara tetangga kita juga sering komplain kalau terjadi kabut asap gitu ya. Dan secara nasional juga sebetulnya, kalau kabut asap sebetulnya tahun 2015, itu secara nasional ekonomi kita mengalami kerugian yang luar biasa juga. Akibat terhambatnya transportasi, akibat pesawat tidak mendarat, kemudian biaya kesehatan juga meningkat. Yang ditanggung oleh para pihak yang sebetulnya secara tidak langsung juga tidak menyebabkan kebakaran itu gitu. Tapi akibat kebakaran dia menanggung. Itu yang kita sebut dengan eksternalitas atau social cost yang ditanggung oleh semua masyarakat termasuk juga bangsa ini gitu. Jadi harapannya ke depan tadi masyarakat perkotaan juga mari kita sama-sama membangun kesadaran lewat berbagai macam media seperti televisi, iklan, koran dan sebagainya. Kita dorong bahwa restorasi itu adalah kebutuhan bagi bangsa ini. Tidak ada alasan lagi untuk tidak peduli karena kita tinggal di satu planet. Betul. Kita tinggal di satu planet, kita tinggal di satu negara Indonesia. Jadi itu yang paling penting. Oke. Pak Lu terkait dengan tantangan ke depan untuk restorasi lahan gambut sendiri dan harapan ataupun target lah ya. Seperti apa? Ya saya pikir kalau 2,4 juta hektare ini berhasil kita lakukan secara bersama-sama. Secara kolektif action saya selalu bilang begitu. Saya berharap, berekspektasi bahwa masalah-masalah kebakaran besar, kemudian kerugian-kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan gambut, atau kerusakan ekosistem gambut bisa kita kurangin. Jadi biaya yang selama ini kita lakukan untuk menangani kebakaran hutan, melakukan restorasi gambut, bisa kita pakai untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur, ekonomi, dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita pikirkan ke depan. Jadi memulihkan gambut sama dengan meningkatkan nilai ekonomi gambut, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu saya kira paling penting. Baik, tadi concernnya sejauh ini di tujuh provinsi yang diprioritaskan, bagaimana dengan di daerah lain Pak Alu? Ya tujuh provinsi ini... Akan masuk target juga di 2020 atau seberapa? Tujuh provinsi ini kan sebetulnya mewakili 85 persen luasan gambut di Indonesia. Tentu BRG tetap koridornya di tujuh provinsi, karena itu ditetapkan di peraturan presiden nomor 1 2016. Tapi bukan berarti yang di luar tujuh provinsi itu tidak di tangan. Kita ada punya direkturat gambut di KLHK, dan mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan pemulihan gambut di wilayah yang di luar tujuh provinsi itu. Jadi kita fokus dulu di tujuh provinsi kalau badan restorasi gambutnya. Anda tadi menyebutkan bahwa memang ada semacam challenge yang mewarnai dinamika lah ya, bagaimana melakukan restorasi lahan gambut ini. Dari kalangan swasta, dari masyarakat, dan lain sebagainya. Ketika kemudian sudah diberikan edukasi ataupun sosialisasi, sepertinya apa feedback dari mereka? Apakah kemudian oke, kita memang harus melakukan langkah bersama gitu untuk berlangsungan lingkungan kita? Sejauh ini ya berdasarkan hasil pengamatan, hasil perbincangan dengan masyarakat di daerah, sebetulnya masyarakat sangat menyambut baik adanya kegiatan restorasi gambut ini. Mereka sangat mendukung sekali. Karena ya tadi yang paling merasakan dampak akibat kebakaran, kerusakan ekosistem gambut itu kan masyarakat setempat gitu ya. Dengan adanya pemulihan ini harapan mereka dampak-dampak negatif seperti itu tidak terulang lagi. Apalagi dengan pendekatan kita yang 3P atau 3R itu tadi, mereka menyambut baik bahwa sebetulnya harus kita buat opsi-opsi gitu ya. Untuk sumber mata pencarian di tingkat tapak, supaya masyarakat bisa mengelola gambut dengan baik, tapi juga tingkat kesejahteraan atau sumber penghasilannya ada tetap berkelanjutan. Itu sebetulnya kuncinya. Jadi makanya tadi saya bilang basis pengembangan sumber mata pencarian itu tidak hanya berbasis lahan, berbasis air. Karena gambut itu sejatinya 90% air. Kita bikin peringkatan aquaculture misalnya, berbasis ekowisata. Banyak potensi sumber ekowisata di lahan gambut, orang hutan, pemancingan, dan sebagainya. Masyarakat juga bisa kehidupan perekonomiannya juga sebetulnya akan membaik jika lahan gambut ini juga kondisinya baik ya Pak. Itu yang kemudian coba disampaikan ataupun disosialisasikan kepada masyarakat. Betul sekali. Jadi kualitas ekosistem gambut kita baik, kesejahteraan pasti akan baik. Kenapa? Ekosistem gambut menawarkan berbagai fungsi. Fungsi ekonomi sebagai sumber mata pencarian, ada fungsi budaya, ada fungsi religius dan sebagainya. Karena misalnya ada masyarakat dayak, mereka butuh bahan-bahan upacara adat itu dari hutan rawa gambut. Kalau hutan yang nggak ada, itu nggak bisa terlaksanakan. Ini adalah sebuah bentuk bahwa masyarakat dan juga alam sekitar ini bisa berjalan beriringan gitu ya. Tidak harus kemudian, apa namanya, saling menghilangkan satu sama lain gitu ya. Betul. Jadi ya keharmonisan antara manusia dan alam itu saya kira wajib hukumnya. Karena kalau saling menegasi, sifatnya itu ya pasti keduduannya menjadi korban. Tapi kalau kita bisa berjalan seiring sejalan gitu ya, gambut kita pelihara dengan baik, karena itu sumber penghidupan kita, maka kesejahteraan kita juga akan meningkat. Nah buktinya sekarang dengan rusaknya gambut, misalnya kebakaran hutan, semua menjadi korban. Korban secara ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Oke. Langkah-langkah terkait dengan akselerasi restorasi seperti apa Pak? Supaya memang efektivitasnya betul-betul dapat kita semua rasakan dari restorasi ini. Betul. Jadi saya pikir ya tadi keterlibatan semua pihak itu perlu kita dorong terus-menerus gitu ya. Bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab pemilik konsesi, tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seterusnya. Nah saya mau ikut bertanggung jawab, kalau dia tadi berinteraksi dengan ekosistem gambut gitu. Bahkan yang tidak berinteraksi dulu, tadi seperti masyarakat perkotaan juga ikut bahwa kita melihat hutan rawa gambut kita itu adalah aset nasional. Kita adalah pemilik lahan gambut tropis terluas di dunia. Nah itu kebanggaan aset yang harus dimiliki bangsa ini. Kalau kita tidak dikelola dengan baik, aset ini bisa menjadi bencana bagi kita. Bencana gambut asap dan sebagainya. Karena itu kalau kita mengelolanya dengan baik, dengan bijaksana namanya, dengan penuh kehati-hatian, maka itu menjadi aset kita. Aset nasional, aset bangsa ini. Dan bahkan aset global, karena gambut juga bagian dari pengontrol ekosistem, khususnya perubahan iklim dunia. Karena dia menyimpan karbon yang luar biasa. Ya baik, Pak Alu terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Semoga semakin banyak masyarakat yang lebih aware dan juga lebih memberikan kontribusi terhadap restorasi lahan gambut. Tentunya barengan bersama badan restorasi gambut juga. Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Terima kasih, Pak Suiki. Dan pemirsa, demikianlah dialog langsung hari ini. Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi berita saturu.tv Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Nantikan Lansetok siap hari pukul 13 sampai 11.14 waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih, sampai jumpa.